Sebuah kapal tongkang pemuat biji nikal sandar di dermaga pantai wisata Birova, Desa Pituluwa, Pijamatan Losusua, Kolaga Utara. Akibat sandarnya tongkang berukuran besar ini, dermaga tempat wisata rusak parah. Tidak hanya itu, terumbu karang di area wisata diduga ikut rusak, pasalnya area ini adalah wilayah konservasi penanaman terumbu karang. Menurut keterangan warga setempat, kapal tongkang ini sandar di dermaga destinasi wisata pantai Cinta sekitar Senin pukul 2 dini hari. 50 persen itu sudah tidak bisa digunakan. Nah saya harap bahwa bagaimana aparat penegak hukum pemerintah daerah segera turun ke tempat ini mudah-mudahan kejadian. Langkah-langkah kami yang akan bercerakannya semasa waktu ini, sambil menunggu pertanggung jawaban pihak dari kapal ini, kami akan melakukan pemenang-pemenang secara seletana dan alat-alat yang ada. Tapi itu nanti konfirmasi lebih lanjutkan tiba-tiba dengan pimpinan adik sepanjang. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi Pak, ini kap tongkang ini mau kemana terus pemiliknya siapa Pak? Ya sampai sekarang ini belum ada yang bisa di minta perangan tentang kewarangan tongkang ini. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi dan memanggil pihak terkait. Belum diketahui pemilik tongkang ini serta berasal dari mana. Dugaan sementara tongkang ini akan menuju ke salah satu tambang yang tidak jauh dari area wisata. Eri Guru melaporkan dari Kulaka Utara.